Beni yang kita tabur sendiri, hasilnya pasti akan kita tuwai sendiri. Beramal bukanlah hak khusus orang kaya, melainkan wujud kasih sayang semua orang yang penuh ketulusan. Berbicaralah secukupnya sesuai dengan apa yang perlu disampaikan. Bila ditambah atau dikurangi, semuanya tidak bermanfaat. Beriman hendaknya disertai kebijaksanaan. Jangan hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain hingga membutakan mata hati. Berlombalah demi kebaikan di dalam kehidupan. Manfaatkanlah setiap detik dengan sebaik-baiknya. Bertambahnya satu orang baik di dalam masyarakat akan menambah sebuah karma kebajikan di dunia. Bertuturlah dengan kata yang baik. Berpikirlah dengan niat yang baik. Bila kita selalu berbaik hati, maka setiap hari adalah hari yang baik. Bila sewaktu menyumbangkan tenaga, kita memperoleh kegembiraan. Inilah yang disebut rela memberi dengan sukacita. Cara kita berterima kasih dan membalas budi baik bumi adalah dengan tetap bertekad melestarikan lingkungan. Cara untuk mengarahkan orang lain bukanlah dengan memberi perintah. Namun bimbinglah dengan memberi teladan melalui perbuatan nyata. Cemberut dan tersenyum. Keduanya adalah ekspresi. Mengapa tidak memilih tersenyum saja? Cinta kasih tidak akan berkurang karena dibagikan. Malah sebaliknya akan semakin tumbuh berkembang. Karena diteruskan kepada orang lain. Dalam berhubungan dengan sesama, hendaknya melepaskan ego, berjiwa besar, bersikap santun, saling mengalah, dan saling mengasihi. Dengan keyakinan yang benar, perjalanan hidup seseorang tidak akan menyimpang. Dengan keyakinan, keuletan, dan keberanian, tidak ada yang tidak berhasil dilakukan di dunia ini. Genggamlah kesempatan untuk berbuat kebajikan. Jangan menunggu, sehingga terlambat untuk melakukannya. Giat menanam kebajikan akan menghapus malah petakah. Menyucikan hati sendiri akan mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Gunakanlah waktu dengan baik karena ia terus berlalu tanpa kita sadari. Hanya dengan mengenal puas dan tahu bersyukur kehidupan manusia akan bisa berbahagia. Hanya orang yang menghargai dirinya sendiri yang mempunyai keberanian untuk bersikap rendah hati. Jika menjalani kehidupan dengan penuh wilas asih, maka hasil pelatihan diri akan segera berbuah dengan sendirinya. Kehidupan masa lampau seseorang tidak perlu dipermasalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana ia menjalankan kehidupannya saat ini. Keindahan sifat manusia terletak pada ketulusan hatinya. Kemuliaan sifat manusia terletak pada kejujurannya. Kekuatan akan menjadi besar bila kebajikan dilakukan bersama-sama. Berkah yang diperoleh akan menjadi besar pula. Kendalaan dalam mengatasi suatu permasalahan biasanya terletak pada manusianya, bukan pada masalahnya. Kerisauan dalam kehidupan manusia disebabkan dan bersumber pada tiga racun dunia, yaitu keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Keteguhan hati dan keuletan. Bagaikan tetesan air yang menembus batu karang. Kesulitan dan rintangan sebesar apapun bisa ditembus. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk hari esok. Kita hendaknya bisa menyadari, menghargai, dan terus menanam berkah. Kita sendiri harus bersembangsi terlebih dahulu, baru dapat menggerakkan orang lain untuk berperan serta. Lebih mudah sadar dari kesalahan yang besar. Sangat sulit menghilangkan kebiasaan kecil yang buruk. Luangkan sedikit ruang bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan selalu bersikuku pada pendapat diri sendiri. Melatih diri adalah membina karakter serta memperbaiki perilaku. Memberikan sumbangsi tanpa mengenal lelah adalah welasasi. Memiliki sepasang tangan yang sehat, tetapi tidak mau berusaha. Sama saja seperti orang, yang tidak memiliki tangan. Menggunakan kekerasan hanya akan membesarkan masalah. Hati yang tenang dan sikap yang ramah baru benar-benar dapat menyelesaikan masalah. Menghadapi kata-kata buruk yang ditujukan pada diri kita juga merupakan pelatihan diri. Juga merupakan pelatihan diri. Menyayangi dan melindungi benda di sekitar kita berarti menghargai berkah dan mengenal rasa puas. Menyayangi diri sendiri adalah wujud balas budi pada orang tua. Persumbangsi adalah wujud dari rasa syukur. Meski sebutir tetesan air nampak tidak berarti, lambat laun akan memenuhi tempat penampungan besar. orang yang berjiwa besar akan merasakan luasnya dunia dan ia dapat diterima oleh siapa saja. Orang yang mau mengaku salah dan memperbaikinya dengan rendah hati akan mampu meningkatkan kebijaksanaannya. Orang yang selalu bersumbangsi akan senantiasa diliputi sukacita. Orang yang selalu bersyukur akan senantiasa dilimpahi berkah. Penyakit dalam diri manusia. 30% adalah rasa sakit pada fisiknya. 70% lainnya adalah penderitaan batin. Saat membantu orang lain, yang paling banyak memperoleh keuntungan abadi adalah diri kita sendiri. Semua manusia berkeinginan untuk memiliki, padahal memiliki adalah sumber dari kerisauan. Setiap manusia pada dasarnya berhati bodhisattva, juga memiliki semangat dan kekuatan yang sama dengan bodhisattva. Sikap mulia yang paling sulit ditemukan pada seseorang adalah, kesediaan memikul semua tanggung jawab dengan kekuatan yang ada. Tak perlu khawatir, bila kita belum memperoleh kemajuan. Yang perlu dikhawatirkan adalah, bila kita tidak pernah melangkah untuk meraihnya. Tanamkan rasa syukur pada anak-anak sejak kecil. Setelah dewasa, ia akan tahu bersembangsi bagi masyarakat. Tiga faktor utama untuk menyehatkan batin adalah, bersikap optimis, penuh pengertian dan memiliki cinta kasih. Umur kita akan terus berkurang, sedangkan jiwa kebijaksanaan kita justru akan terus bertambah seiring perjalanan waktu. Walau berada di pihak yang benar, hendaknya tetap bersikap ramah dan bisa memaafkan orang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat.